Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di Forum Merdeka Barat 9 Yang terhormat para narasumber, para tamu undangan, rekan-rekan media, serta kominfo, beserta jajarannya Tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tanggap bencana karbuklah Hadirin yang berbahagia Sebelum memulai acara, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dimohon untuk berdiri Terima kasih 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 Indonesia raya, merdeka-merdeka Karena ku nekiku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka-merdeka Hidupan Indonesia raya Indonesia, kaya suci Tanah kita yang sabi Di sana tak aku berdiri Jaga hidup sejati Indonesia taklah berseri Tanah yang aku sayangi Marilah kita berjanji Indonesia abadi Selamatlah rakyatnya Selamatlah kudranya Pulaunya, lautnya, semuanya Majulah negerinya Majulah barunya Kudu Indonesia raya Indonesia raya, merdeka-merdeka Tanah ku nekiku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka-merdeka Hidupan Indonesia raya Indonesia raya, merdeka-merdeka Tanah ku nekiku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka-merdeka Hidupan Indonesia raya Hadirin dipersilahkan Hidupan Acara selanjutnya Yaitu acara ini Yang akan dipandu oleh moderator Yaitu saudara Tommy Ristanto Kepadanya dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Untuk kita semua Saya mau menyapa sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini semakin siang Semakin semangat Pertama kami mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kita dari Forum Merdeka Barat 9 Mengucapkan rasa terima kasih Kepada hadirin Tamu undangan yang sudah hadir Kemudian Rekan-rekan media Yang hari ini Begitu ramai pengen mengupdate Bagaimana sebenarnya Kondisi kaputlah yang terjadi di Indonesia 300 ribu hectare lebih Lahan Gambut dan juga hutan terbakar Dan banyak Orang yang terdampak Ini tentu saja membuat kita prihatin Karena seolah-olah Kebakaran lahan dan hutan ini Bisa dikatakan terus terulang Terus terulang Setiap tahun Apa tidak bisa diatasi Gitu kan pertanyaannya Nah hari ini Kita sudah Kedatangan Sosok-sosok yang sangat kompeten Untuk coba kita minta keterangan Apa saja Perkembangan terbaru Saya akan perkenalkan satu persatu Yang pertama adalah Dirjen Pendegarkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan Bapak Rasio Ridosani Terima kasih Sudah hadir Pak Terus kemudian Dari BNPP BNPB maksud saya Ada Pak Bernardus Wisnu Wijaya Terima kasih Pak Sudah hadir Terus kemudian Dari BPPT Ini ada Deputi TPSA Bapak Yudi Antasena Terima kasih Pak Sudah hadir Kemudian ini yang juga Jauh-jauh sudah hadir Yang kemarin Lokasinya sempat viral Ya Pak ya Ini ada Pak Pani Nama lengkapnya Adalah Apani Sahrudin Yang merupakan Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Prolog saya tidak akan Berpanjang lebar Karena kita sudah Hampir setengah jam Agak-agak Molor Jadi langsung saja coba Kita elaborasi Tentang permasalahan Kebakaran Hutang dan lahan Yang terjadi di Indonesia Kita ke Pak Wisnu dulu Dari BNPP Pak Apa sih sebenarnya Katakan lagi Bagaimana kondisi terkini Saat ini Terutama terkait dengan Penanganannya Pak Hai Terima kasih Pak Suruh Eh pertama-tama saya mengajak Supaya Botol plastik kita Kita terbuka Untuk bagian dari Apa Lingkungan Wah terima kasih Pak Oke Karena gini Apa yang kita lakukan saat ini Ini masalah sebenarnya Lebih banyak masalah lingkungan juga Jadi karena kita tidak ramah terhadap lingkungan Maka lingkungan juga akan dibalas seperti ini Jadi kami punya satu Satu Apa Motto Bapak Kalau kita jaga alam Alam akan bisa jaga diri Alam Jadi kalau kita lihat kejadian Bencana 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 karbuklar dan asap ini Bencana karbuklar dan asap ini Ini adalah suatu Kerusakan lingkungan yang Karena ulang manusia juga Karena 99% Kebakaran Indonesia Itu adalah karena Ulang manusia Kemudian kalau kita lihat Segitiga api Kenapa api itu muncul Itu intinya ada oksigen Ada bahan bakaran Dan ada panas Dan yang terjadi saat ini Oksigen ada dimana-mana Bahan bakarannya Itu karena kerusakan lingkungan Akhirnya menumpuk Gambut yang kering Gambut itu adalah Satu Apa sebenarnya penyimpan air ya Kalau di Kalimantan Kemudian juga di daerah gambut Dan sifatnya sebenarnya daerah rawa Tetapi karena Ulang manusia Kita bikin kanal Kemudian tidak ada tutupnya Semua air mengalir keluar Kemudian ada suatu Bahan bakaran yang di dunia Yang terbaik Nah panasnya dari mana Panasnya dari Titik api yang disurut Secara Sengaja oleh manusia Nah ini akan menjadi problem kita Oleh karena itu saat ini Kita melaksanakan suatu operasi Besar-besaran Untuk Mencoba Sebenarnya Yang paling efektif adalah Mencegah Karena kita tahu Kalau kita potong satu saja Kalau oksigen gak mungkin Kalau bahan bakarannya Karena sudah perusahaan lingkungan Tetap tebal Satu adalah Bagaimana kita Supaya itu tidak dibakar Nah yang kita lakukan Ada Operasi yang Sifatnya operasi darat Kita kirimkan 9.000 lebih Bahkan Saat ini Kita sudah Mencapai Kira-kira ada 29.000 personil Kita kerahkan Dan ini semua Dari Baik pemerintah pusat Maupun dari Pemerintah daerah Kemudian semua instansi Dan pada prinsipnya Kalau kita Mau melaksanakan Secara kolaboratif Ini harus Dari pemerintah Masyarakat Dunia usaha Expert Kemudian juga Dari media Karena sosialisasi Penting juga disini Kita mengajar Nah kemudian Nah kemudian Nah betul Ini Jadi saat ini Terjadi 328.000 hektare Itu terbakar Ini data dari Kementerian Kelakar Kami mengandung disana Ini lebih kolaborasi Kita ambil Dan ini biasanya Update-nya setiap bulan Kemudian titik panasnya Terlatih sampai 3.124 Kemudian Heli atau pesawat Yang kita kerahkan 48 Dimana 4 Untuk Modifikasi cuaca Hercules Sudah kita kerahkan Kemudian Dan CN295 Kasar Kita kerahkan Ada yang dipakai Di Kalimantan Dan ada juga Di Sumatera Khususnya Di Sumatera Selatan Rio Dan Jambi Ini kita kerahkan Garam yang ditebar Sudah cukup banyak 176.000 Atau 176 ton Kemudian Air yang kita jatuhkan Sudah 287 juta Dan ini masif sekali Terbakarannya Lanjut Kalau kita lihat Ada beberapa titik Sebenarnya yang saat ini Menjadi crucial Yaitu Jambi Kemudian Sumatera Selatan Kemudian Kalimantan Tengah Itu cukup tinggi Hotspotnya Dan tambah juga Di video Lanjut Next Ini luas Terbakar Silahkan Sebarannya Dan tidak hanya Di Sumatera Kalimantan Tetapi juga Di seluruh wilayah Indonesia Ada kebakaran Termasuk NTT Lanjut Nah Kalau kita persentasekan Dari luasan lahan Itu 27% Adalah gambut Tetapi Inilah yang paling sulit Dan inilah yang paling banyak Menghasilkan Asap Lanjut 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 Titik sebaran titik panas Di daerah mana saja Ada di hutan kondisi 27% 7% Hutan lindung 10% Area Penggunaan lain APR 36% Lanjut Ini ispa yang terjadi Ini ispa yang terjadi Mulai dari Rio 275 ribu Jambi Juli Agustus Departif 63 ribu Sumatera Selatan Limatan Barat Dan sebagainya Aspek kesehatan Lanjut Ini upaya penanganan kita Monitoring pelaporan Setiap hari Melakukan pemantuan titik panas Hotspot Dari Sipomi Dan juga dari Lapan Pelaporan briefing setiap hari Melakukan pemadaman kepakaran Pemadaman udara Pemadaman udara Waterforming Dan Patroli udara Termasuk Teknologi kondifikasi kuaca Menurut BMKG Kekeringan sampai Oktober Tapi kami berharap saat ini Setelah spot-spot Sudah mulai ada Awan-awan hujan Karena tanpa awan hujan Tidak mungkin kita Buat hujan buatan Dan Saat ini juga ditengarai Bahwa yang di utara Katulistiwa Sudah mulai hujan Bahkan di Aceh Sudah ada banjir Sudah ada selatan Artinya bahwa Nanti akan merambat ke selatan Dan kita berharap Oktober sudah Mulai lebih intensif Kita bisa Membuat hujan buatan Sampai ke musim hujan Karena dengan skala hujan Kekeringan dan Kebakaran hutan yang luas Seperti ini Dilihatannya hanya dengan hujan Kita bisa Padang total Pendegahan hukum Nanti Pak Roy Ini yang Terus Melaksanakan pendegahan hukum Dinapin nanti Ada dari kepolisian Kemudian Dan sosialisasi Memberi pengetahuan kepada masyarakat Karena intinya Nanti ke depan Tak akan lebih baik Kalau dalam jangka panjang Itu Disamping lahannya Kita kembalikan Sebagai fungsi gambut Dan rawak Kemudian yang berikutnya Ini adalah masalah lain Itu terkemahkan pencarian masyarakat Lanjut Ini beberapa Aktivitas kita Lanjut Lanjut saja Inoperasi heli Untuk Water Bombay Langsung Lanjut Ini 10 unit heli Dikerahkan untuk Lawan patroli udara Mencari awan juga Dan BWPT nanti Lanjut Jadi Modifikasi cuaca Yang kita lakukan Dari BWPT berperan disini Lanjut Menekan hukum Nanti lainnya Pak Roi Silahkan nanti Disampaikan Apa yang kita lakukan Karena hanya dengan inilah Nanti ke depan Kita mengharapkan Tidak ada lagi Pelanggaran-pelanggaran Terkait dengan Pemanfaatan lain Mungkin Saya kira itu saja Yang bisa saya sampaikan Sebagai Pelanggaran Diskusi Terima kasih Pak Wisnu Tadi sudah disampaikan Paparannya Selanjutnya kita ke Dari BWPT Pak Dengan teknologinya Tadi sudah Biar menyambung ya Pak Tadi dengan Pak Wisnu kan Terus mencari awan Hujan begitu ya Terus kemudian Nah gimana Pak Sebenarnya teknologinya Yang kita punya Sudah Bisakah Untuk mengatasi ini Karena faktanya Sampai dengan saat ini Masih belum juga begitu Pak Boleh dikalifikasi Oke Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu Teknologi modifikasi cuaca itu Akan berhasil Jika ada potensi awannya Jadi kita Punya teknologi Juga masih berbasis Apa namanya Hukum alam Kita kan Tidak bisa juga Membuat hujan Dari Hal-hal yang di luar itu Jadi sebetulnya Saya ingin melakukan hari ini Mengenai Operasi hujan Hujan buatan Atau modifikasi cuaca Khususnya di minggu terakhir Next Jadi sebetulnya Sampai hari ini Dari minggu lalu Dari minggu lalu Sebetulnya Kalau mau kita berbicara Di rio Di rio Kita sudah melakukan operasi Sejak februari 2019 Khusus rio Kita berbicara ya Karena rio Itu Itu Punya dua Dua musim Atau dua Kemarung Dari minggu lalu Jadi sebetulnya Kalau kita berbicara di sini BMPT itu harusnya Sama BMKG Dan BMPB Sebagai Ibu kosnya Terus saja Jadi Menurut BMKG memang begitu Jadi kita sudah Hukus rio Sudah melakukannya Sejak februari Kemudian kita berhenti Di Di Mei Karena memang itu Puncak-puncaknya Kemudian kita memulai lagi Di bulan Juli Pada saat kemarau Nah Kalau untuk yang Dalam seminggu ini Sejak pak Presiden Hadir di Mekanbaru Kita juga sudah melakukan Khususnya di rio Sudah melakukan 14 sorti penerbangan 22 ton NACL Nanti di belakangnya Coba next Next Jadi Jadi gini Teman-teman Saat ini Selain musim kemarau Pertumbuhan awan itu Agak sulit Karena adanya asap Jadi Satu hal yang saling berhubungan Kenapa sulit? Eh Presiden Apa namanya Penguapan air itu Tertahan oleh asap semua Untuk menjadi awan Potensialnya Sehingga Sejak Beberapa waktu yang lalu Kita melakukan Teknologi modifikasi Cuarta itu Tidak hanya Menebar NACL Garam itu Kita juga menembar CAO CAO itu bahasa Awalnya itu Kapur Tohor lah kurang lebih Artinya Kita ingin Membuyarkan asap itu Terlebih dahulu Sehingga nanti ada Reaks kimianya Gasnya ke atas Kemudian Residunya bisa turun ke bawah Sehingga sinar matahari bisa tembus Sinar matahari bisa tembus Terus itu membuat Penguapan air itu Lancar Sehingga potensi awannya bisa lebih Di sini mungkin saya ingin memperlihatkan juga Dari yau Kemarin sempat Ada hujan di utara Memang potensinya seperti tadi sampaikan Pak Wisno Saat ini masih musim kemarau Musim hujan di Sumatera dan Kalimantan Akan terjadi mingguan Oktober Di Jawa Musat Tentara Dan sekitarnya Akan lebih mundur lagi Tapi Alhamdulillah Minggu lalu Kita secara lokal Secara spot Bisa dilihat di laporan ini Ada beberapa hujan intensitas sedang Misalnya di Dumai Di Teritib Dan lain sebagainya Next Berikutnya Di Sumsel Sumsel Emang sempat kita mulai Agustus operasi di sana Operasi di sana Tapi karena potensi awannya juga Tidak menjanjikan kita sempat Bukan tidak Bukan memberhentikan Tapi pesawatnya sebagian kita alihkan Ibu Bapak coba bayangkan juga Kita harus punya Bosco di Kalbar, Kalteng Sumsel dan Riau Dengan personil kita harus memikirkan Dan efisiensinya harus kita pikirkan Jadi kalau begitu potensi awannya tidak ada Kita akan fokus kepada darah-darah Gimana potensinya akan ada Next Dan Pekan baru Menurut Ramalannya Minggu ini Ada potensi untuk hujan Insya Allah ya Mudah-mudahan Untuk Kalteng Kalteng Minggu lalu Sudah ada turun hujan Di beberapa tuas Bahkan di Di posko kita di Amano ya Di Palka Raya itu Di bandara itu juga Apa namanya Kejadian hujan yang cukup jelas Intensitasnya sedang Di situ ada angka-angkanya Kira-kira 13 juta meter kubik Kita bisa menghitung Kita bisa menghitung dari luasan Dikali dengan curah Apa namanya Curah hujannya berapa milimeter Next Untuk Kalbar Kalbar juga sudah kita lakukan Di sana Memang beberapa tempat Masih agak berat Untuk Turun hujan Jadi Mudah-mudahan Tetap kita akan Membesarkan Sekecil apapun Potensi awannya Artinya awan Yang berpotensi Mereka hujannya Akan kita semai Akan kita lakukan Kenyamaian dengan Teknologi modifikasi Jelajah Jadi Lama ini Kerjasama TNI AU BNPP BMKG Dan BBT Merupakan satu kesatuan Yang tidak bisa dipisahkan Next Berikutnya Ini Rio Bisa dapat lihat Yang tadi saya sampaikan Dari Februari sampai Mei Kasian airnya Kita terseki berapa Sortinya Kita sudah melakukan Bapak Jadi kita memang sudah Bekerja cukup lama Next Khususnya Nanti Bapak akan melihat Kenapa Jambi Gak ada Karena Jambi itu Bisa di cover Dari Riau Dan dari Sungseli Kalau dengan pesawat L295 Itu bisa Cover Apalagi dengan Air Force Jadi Jambi itu Bukan tidak Kita utamakan Tapi Jambi itu berada Di antara dua Postco Sehingga Bisa kita cover Malah lebih baik Dengan dua Postco Kita bisa Memfokuskan ke Jambi Tapi memang potensinya Di Dari masih belum menjanjikan Saya kira itu Sementara yang lain-lainnya Mungkin bisa dilihat Kalau nanti file ini Bisa di bagikan Terima kasih Upaya untuk Kemudian mencipta hujan Terus dilakukan Dan semoga saja Tadi seperti yang disampaikan Pak Yudi Di Riau Dan lainnya Segera turh hujan ya Pak Nah ini tadi yang dari Jambi Ada Pak Pani Lancar Pak tadi Pak Tidak terkenal Pak Silahkan Pak Di pegang micnya Kita semua pengen tahu Beberapa hari yang lalu Kemarin sebenarnya ya Rame Viral Ini soal Bagaimana Langit yang berwarna merah Di Jambi dan sebagainya Kita pengen tahu sebenarnya Antisipasinya Ketika kemudian melihat Di Kalimantan Tengah Barat Sudah lebih duluan Riau juga gitu Dan tiba-tiba sekarang Menyerodok Jambi Bagaimana Pak Manisipasinya Bagaimana sudah dilakukan Terima kasih Sebelumnya saya Nyampaikan permohonan maaf Terselurnya Bapak Gubernur Jambi Yang sebagiannya Beliau akan hadir sendiri disini Akan tetapi Karena ada Pekerjaan yang memang tidak bisa Beliau tinggalkan Dan saya Kemarin Jam 5 sore Jadi Minta beliau Untuk mewakili beliau disini Demikian pula Bapak Sekda Juga Pada jam 10 tadi Juga Ada rapat Bersama Pardam Sriwijaya Juga Bersama-sama Prokopinda Provinsi Jabi Juga berkenaan dengan Penanggulangan Kebakaran pertandaan Hati Jadi saya Diberikan Amanah lah Untuk menyampaikan Bagaimana sesungguhnya Kondisi kebakaran bukan Yang ada di Provinsi Jabi Kebakaran bukan Yang terjadi di Provinsi Jabi ini Sesungguhnya Ya Semacam Kegiatan yang Peruntik Terjadi setiap tahun Bahkan ini Mulai dari Tahun 1997 lalu Ya Puncaknya pada tahun 2015 Yang mana memang Ribuan hektar Ya Ribuan hektar bahkan Lebih kurang 19.000 0,5 hektar lebih Lahan terbakar dengan Jumlah Hotspot Sebanyak 2.451 Hotspot Ini Latarnya Ya Selanjutnya Kita lihat Kondisi Trendnya Sesungguhnya Bahwa Kebakaran bukan Yang Yang terjadi di Jabi Mulai dari Tahun 2015 Sampai dengan Saat sekarang Kita lihat Bahwa 2015 Memang Sangat Tinggi Dan Sangat Besar Dan Sangat luas Lahan yang terbakar Dari Kawasan Kita lihat saja Ini data yang Tersedia Tetapi Pada tahun 2016 2016 2016 Ini sudah Cukup menurun Demikian pula pada Tahun 2017 Agak sedikit Menurun lagi Dan ini Sesungguhnya Pada tahun 2016 Dan 2017 Memang kondisi Udara Cuaca Kita Memang Cenderung Banyak hujan Ya Nah Demikian pula pada tahun 2018 Ya Dan Sekarang Tahun 2019 Bahkan Baru bulan September Sekarang Karena Kemarau ini Kami rasakan di Jambi Sudah mulai Januari Januari itu Sudah mulai Nah Sehingga Pada saat sekarang Sudah mencapai Ini Luasan Lahan Lahan Sudah Sudah Cukup luas Sudah Mencapai 1792 Ini pada Kawasan Kawasan Utang Jadi Kalau kita lihat Dari sebaran Next Dari sebaran Jumlah titik api yang ada Dari Sebelas Kabupaten Kota yang ada di Jambi Ini Hanya ada Tiga Kabupaten Itu Ada dua Kota Satu Kabupaten Yaitu Kabupaten Kerinci Kota Sungai Penuh Dan Kota Jambi sendiri Yang boleh dikatakan Bebas Dari titi api Nah tetapi ada Nanti pada slide berikutnya Kita lihat Ada titik api Tapi tidak Tidak begitu banyak Ini Kalau kita lihat Dari pantauan Satri Noah Memang Terlihat begitu Banyak Tersebar Titik bahkan Nyaris Hampir seluruh Kawasan Campi itu Adalah titik apinya Ya Nah tetapi Selain daripada Noah Tanjung Next Nah ini Kita lihat Bahwa Titik api Berdasarkan Pemantauan Dari Satri Terah Yang ini Umumnya Kita Jadikan Acuan Yang Keakuratannya Memang Mencapai 50% Kita melihat Disana Memang Kabupaten Muara Jambi Yang Memiliki Banyak Hotspot Kabupaten Muara Jambi Ini adalah Kabupaten Yang terdekat di Kota Jambi Dan Mengelilingi Boleh dikatakan Mengelilingi Kota Jambi Nah Oleh karena itu Memang tampak daripada ini Memang terasa bahwa Di Kota Jambi Itu sendiri Begitu Lumayan Pakat udaranya Dan Kemarin Sempat Agak Penerbangan Agak sedikit tergantung Tetapi Alhamdulillah Saya jam 8.05 Tadi Penerbangan Sudah On schedule Nah Ya ini Kemudian Kita juga lihat di Tanjap Timur Ya Tanjap Timur Ini Kabupaten Berdampingan Dengan Muara Jambi Ini juga Terlihat banyak Karena Kabupaten Muara Jambi Dan Tanjap Timur Ini Ini Memang Kondisi Lahannya Ini banyak Gambun Jadi Lahan Gambun Yang banyak Di sini Sebagaimana Tadi disampaikan oleh Narasuda Terlebih dahulu Pengelolaan Gambun Ini Memang Ini yang Yang sulit Untuk Kita 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 Mendalikan Yang Di satu sisi Kita Butuh Investasi Yang Untuk Melakukan Usaha Perkebunan Yang ada Di daerah Di Laan Gambun Kemudian Di sisi lain Dengan Adanya Usaha Perkebunan Yang ada di situ Dengan Mereka membuat Sekat-sekat Kanal Membuat Kanal-kanal Yang ada di situ Yang mana Kanal ini juga Selain daripada Berfungsi untuk Membuat Lahannya Itu menjadi kering Sehingga Tanaman Bisa tumbuh Di sana Juga merupakan Salah satu Transportasi Yang digunakan Oleh Perkebunan Tersebut Untuk mengampun Buah Produksi Itu sendiri Nah Jadi Si Malakama Nah sesungguhnya Nah oleh karena itu Nah inilah yang Yang kami hadapi Di Di Kondisi Jambi Ya Nah ini Kondisi Kamutra yang ada di Jambi Ya Bagaimana Sesungguhnya Dengan kondisi Yang El Nino Yang sekarang El Nino Lemah katanya Yang ini memang Inilah Memicu sesungguhnya Kondisi Yang Kebakaran Hutan Dan Lahan Kita ingin ada di Jambi Kemudian Lahan Gambut Yang butuh Upaya ekstra Dan Akses yang sulit Karena lahan gambut ini Selain daripada tadi Merupakan lahan-lahan Usaha perkebunan Juga Ada hutan Hutan gambut Yang cukup luas Yang ada di Jambi Dan ini Yang merupakan potensi Yang sekarang Banyak-banyak Mengalami Kebakaran Selanjutnya Memang masih Rekanya kami Rasakan kesadaran masyarakat kita Ya Karena Nanti Dapat Tayangan berikutnya Kita lihat Bahwa sesungguhnya Kebakaran lahan ini Banyak Yang terbakar itu adalah Lahan masyarakat Lahan masyarakat Karena itu sesungguhnya Kami dari pemerintah provinsi Telah mengeluarkan Adanya peraturan gubernur Tentang Larang membuka lahan Dengan pembakaran Membakar lahan Kemudian Kita melakukan Sosialisasi Sosialisasi Bagaimana Jangan membuka Lahan Dengan cara Membakar Nah kan tetapi Masyarakat Kadang Ya Kesadarannya Lagi-lagi Masih harus Kita tingkatkan Karena Kemarau ini Asap ini Kebakaran ini Ya Dampak dari Kebakaran Asap ini Nah ini Memang kita rasakan Pada saat Ya seperti saat-saat Sekarang terjadi Semua masyarakat Banyaknya masyarakat Yang melakukan Aktivitas pembuka lahan Karena memang Dengan cara Membakar Dan sesungguhnya Biaya Untuk membuka itu Menjadi Lebih ringan Dibandingkan dengan Menggunakan Alat-alat Berat Nah ini Ini Dilematis sesungguhnya Yang kita rasakan Yang kita rasakan Yang kita rasakan Dari masyarakat kita Ini dapat kita lihat bahwa Arial yang terbakar Ini next berikutnya Kita lihat bahwa Lahan yang terbakar ini Ini merupakan Lahan masyarakat Kalau kita lihat Lebih banyak Daripada Lahan Lahan Perusahaan Nah karena perusahaan Sendiri Bapak ibu sekalian Bahwa kita di Jambi Telah Menerapkan Bahwa setiap perusahaan Itu telah memiliki Pasukan-pasukan Untuk Pemadam Kemakaran Dan memiliki Alat-alat Untuk Melakukan Pemadaman Nah Tetapi memang Kadang jumlah Mungkin jumlah Personil Mungkin jumlah Perawatan Tidak sesuai dengan Kondisi Luasan lahan Yang mereka Diperlu Mereka Mereka kuasai Nah tetapi Alhamdulillah ini Sangat membantu sekali Karena mereka Tidak hanya Bekerja Saat Lahan mereka terbakar Tetapi Satgas-satgas Perusahaan ini Dapat kita mobil Dapat kita gunakan Dapat kita gerakan Untuk membantu Saat terjadi Apakah itu Pada perusahaan Yang ada di dekat Wilayah terdekat Dari perusahaan Perusahaan Yang itu yang ada Maupun terhadap Lahan-lahan masyarakat Yang ada Dekat atau terjangkau Oleh Satgas-satgas Yang ada di Perusahaan tersebut Ini kalau kita lihat Bahwa luasan Sesungguhnya Provinsi Jidami itu Next berikutnya 53.439 hektare Ya Kalau kita lihat Luasan Hutangnya Ya Kita lihat Hutangnya itu Lebih kurang 42% Atau Setara dengan 2 juta 2 juta 2 juta Lebih 0,98 hektare Nah Jadi demikian Sangat luas Dan sangat kaya Sesuai Jadi akan Kondisi hutangnya Nah Kondisi hutangnya Sedangkan gambut Kita lihat Dari luasan Lahan itu tadi Seluas 617 hektare Luasan gambut yang ada di Provinsi Jambi Dan ini Sesungguhnya Merupakan Potensi besar Makanya kami Boleh dikatakan Setengah kewalahan Karena kondisi alam kami Luasan gambut yang ada Ini kadang yang Yang memicu Kebakaran hutan Dan lahan ini Karena gambut ini Sangat mudah Terbakar Tersulut Kadang hanya dengan Untung rokok Ya Yang mungkin tidak Sengaja Dibuang oleh Rokok-rokok Nah ini juga Dengan kondisi Gambut yang sudah Kering Dan itu sangat mudah Mudah Tersulut Dan gambut yang ada di Jambi Ini sangat dalam sekali Bahkan ada yang Sampai puluhan meter 20 meter 10 meter Kedalaman Gambut yang ada Nah oleh karena itu Pada saat terjadinya kebakaran Kadang diatasnya Tidak nampak Api yang menyala Tetapi asap yang mengepul Dan ini sesungguhnya Perusahaan-perusahaan Yang wilayah Kebunnya itu ada gambut Mereka Selalu melakukan pendinginan Pendinginan Penyiraman Terhadap Lahan-lahan Yang mereka sudah 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 terbakar Itu tadi Atau memang Rawan terbakar Karena mungkin Berdekatan dengan Lahan masyarakat Sebenarnya mereka Melakukan pendinginan Dengan melakukan Penyiraman Penyiraman Dan penyemprotan Terhadap Lahan-lahannya Nah tetapi Tidak cukup Karena Juga terkendala Ketersediaan Air yang Sangat kurang Karena Ya lamanya Provinsi Kemarau ini Selanjutnya Bahwa Pemerintah Provinsi Jambi Pada beberapa Waktu yang lalu Telah Mengumpulkan Rapat Bersama Para Bupati Borkom Pindah Provinsi dan Kabupaten Kota Yang ada di Provinsi Jambi Tidak hanya Terhadap Lapan tadi Kabupaten yang Terkenal Tetapi semua Termasuk Yang tidak Berdampak Yang tidak Potensi Terhadap Kebakaran Pemerintah Juga ikut dalam Melakukan Komitmen bersama Yang dituangkan Dalam suatu Komitmen Bersama Ini yang dapat Kita lihat Inilah Ada lima Komitmen Yang Disepakati Bersama Gubernur Para Bupati Dan Provinsi Dan Pemindah Kabupaten Kota Yang ada di Provinsi Jambi Next Nah Ini sesungguhnya Karangka Regulasi Lanjut Saja Lanjut Saja Ini kondisi Yang ada di sana Ini lihat Bagaimana sesungguhnya Petugas kita Ya Petugas kita Kemudian ini Adalah upaya Yang kita lakukan Kita Membuat Escapator itu Membuat Kamal-kamal Sekat-sekat Ya Sekat-sekat Dan kita Harapkan Kadang dapat Membatasi Kebakaran Dengan Lahan Yang ikutnya Kan tetapi Kadang pada Dengan kondisi Angin yang kuat Kadang apinya Terus ikut nyebrang Padahal Kanal sudah kita Persiapkan Bahkan dengan Lebar Kadang sampai 2 sampai 3 meter Bahkan kanal yang sudah Persiapkan Dan itu kadang Masih Masih Nyebrang Apinya Pak Pani Oke Tadi menarik sekali Komoparannya bahwa Intinya Ada kanal-kanal yang kemudian itu Membuat Rusak gitu lah ya Lahan gambar Kita nanti akan memperdalam Hal itu Terus Pak Ibi juga sudah disampaikan Bagaimana ini adalah sebuah dilema Nah Pak Ibi kebetulan Akan ke Wilayah Balpangan di Jambi Oh ya Makanya Untuk teman-teman yang ada Pertanyaan Untuk BNPB Kami Ibi silahkan Ada yang mau bertanya Karena pukul 14.15 Bapak harus ke bandara Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya Kami Ibi silahkan Ada Oke Silahkan Sebutkan dari mana medianya Namanya siapa Dan Saat ini pertanyaan khusus untuk Pak Wisna Dari BNPB Silahkan Selamat Selamat sore Terima kasih Nama saya Andes Taheri Saya dari Media Kumparan Saya ingin bertanya Terima kasih Terima kasih Dari BNPB Ada satu lagi Yang ingin bertanya Saya sisir Oke Dari belakang Silahkan Pak Jumus Kalau tidak damai disitu Sebutkan Boleh Sebutkan nama dan Asalnya Dari BNPB Ya Pak Dari BNPB Ini Pak Pelakoran lain kan Itu Khususnya di Talten kan ada Dari 39 ketugas itu Satgas Kebakaran itu kan Ada 16 yang Terpapar ISFA Pak Nah Untuk wilayah-wilayah lain Bagaimana apa ya Apakah memang Masih ada Satgas yang diterjumkan Di beberapa wilayah Seperti di Wilayah lain Selain di Talten itu Apakah memang sudah ada Apa Yang kedua Yang 16 orang Itu Apakah sudah Berkerja kembali Atau Masih tetap dilawat Karena kan Informasi yang terakhir Mereka kan Tidak boleh Berkerja selama 2 minggu Terima kasih Terima kasih teman-teman Yang pertama tadi Pak Sebenarnya yang ingin kita gali juga Intigasnya seperti apa ya Karena ini adalah Bencana yang selalu Terjadi Setiap tahun Silahkan Pak Pak Terima kasih Pak Pertanyaannya Memang Bencana Terima kasih Terima kasih Upaya yang kita lakukan Tidak serta-merta Seperti on-off Terus langsung Besok langsung berubah Sekarang Muraturium di Gamput Sudah dilaksanakan Kemudian juga Dari Penegara Dukung Demikan ketat Sekarang kita Apa namanya Melakukan Melakukan Tindakan-tindakan Untuk pencegahan Jadi Fungsi-fungsi pencegahan ini Yang harus dilakukan Di semua pihak Ini terus akan Kita dorong Untuk Bagaimana Apalagi masalah ini Bisa kita atasi Kemudian juga Permasalahan yang sangat mendasar Adalah masalah Mata pendidikan masyarakat Karena apapun Ini masalah pro Selama ini Belum bisa kita Atasi Ini terus akan Akan terjadi Ancaman-ancaman Apa Yaitu Pekarungan dan Asap ini Untuk itu Kami juga Menggantikan beberapa Apa Pengusaha juga Untuk bagaimana Memperbaikilah hidup Masyarakat Supaya mereka tidak Membakar Kita sesuaikan Tanaman-tanaman yang harus Ditanam di sana Sesuai dengan Tanaman-tanaman yang memang Habitat di Gamput Atau dirawar-awar Ada penelitian yang cukup menarik Sebenarnya ini juga Menjadi potensi Bahwa Sagu bisa di Apa namanya Bisa diubah Menjadi wilayah Yang lebih baik Daripada Jagung Kemudian meranti Yang dulu tahun 2015 Terbakar Saat ini dengan Mereka menghasilkan Sagu Kemudian mata pencetnya Kita ubah Mereka tidak terbakar tahun ini Nah hal-hal seperti ini Yang nanti Kita dorong Untuk kita bisa Mengatasi Secara Permanen Karena yang samanya Permanen Apa namanya Mengatasnya juga harus Permanen Seperti itu Nah kemudian yang terkait Dengan yang terpapar tadi Terus terang saya sendiri Belum mendapat Informasi Tetapi ini menjadi concern kami Saat ini Bahwa Petugas-petugas lapangan Itu Kita siapkan nanti Dengan peralatan-peralatan Yang memang Spandar Untuk penanganan ini Kita tahu di Indonesia Terkait dengan penanganan Yang masih seperti ini Ini Masih ada beberapa Yang boleh kita tingkatkan Terutama untuk Safety dari para petugas Saya lihat Yang menjelas Sangat bagus Saat ini Yang digelola oleh Teman-teman dari LHK Mereka standart Tidak Dan nanti Kita terdepan Kita akan Bersama-sama melakukan itu Jadi Yang terpapar 16 Saya kira Itu nanti Kita tangani Dan biasanya Kita istirahatkan Terpaparan Terpaparan Sangat Panjang Itu sangat Mengganggu kesehatan Kemudian yang lain Kita siapkan untuk Mempersiapkan diri Dan dengan Ancaman asap Terpaparan asap Terpaparan Pak Wisnu Terima kasih banyak Sudah hadir Langsung atau Masih mau menunggu? 5 menit lagi Pak Wisnu masih berkenan Untuk menunggu Sekarang kita ke Pak Roy Pak ya Dirjen Gakung KLHK Pak kalau Saya coba Menelusuri Berita-berita yang ada itu Dijangkis saja Udah 37 tersangka Kemudian di Real 53 tersangka Dan Sempat ada rumor Bahwa sebenarnya Mayoritas dari mereka Adalah perusahaan Nah kita Semua pengen tahu Bagaimana sebenarnya Law enforcement Terhadap Para pelatuk Pembangunan Tuhan ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Komi Jadi mungkin saya jelaskan Mengapa Pernegaraan Hukum Menjadi penting Dalam Penanganan Kebataran Hutan Ini Ini Sangat-sangat hal Yang perlu kita Sering bersama-sama Silahkan slide Kita bisa melihat Tadi Pak Wisnu Nyampaikan juga Mungkin banyak Yang sempatkan juga Bahwa manusia itu Menjadi faktor Utama Penyebab Penanganan Rahan ini Kenapa Karena Manusia ini Ini Sering sekali Mendapatkan Keuntungan 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 Finansial itu Melakukan Upaya yang paling murah Yang paling murah Kalau kita mulai Clearing Yang paling murah Kalau kita bikin Soil conditioning Itu Dibakar Gampunnya Ini faktor ini lah Karena di faktor manusia Maka Salah satu cara Untuk merubah Perlaku manusia Untuk membangun Budaya kepat Tuhan Dan efek jera itu Itu yalah pendekan hukum Tentu ada cara-cara lain Ini teman kami Pak Bang Ramples ini Cukup lama Mendorong sosialisasi Penyandar kawanan Tapi juga Kita melihat Pendekan hukum Diperlukan Untuk merubah Perlaku ini Sekarang kita bisa Membangun budaya kepat Tuhan Ini faktor Kenapa pendekan hukum Lebih penting Yang kedua Kita melihat Kalau ekosistem gampun Kita kan rusak sekarang ini Jadi perlu diperbaiki Karena banyak orang Memanfaatkan gampun Untuk kegiatan perkebunan Kegiatan lainnya Dengan cara peneringan Tadi Kalau gambun dikeringkan Itu merupakan Sumber bahan bakar Yang sangat-sangat besar Kalau masalah cuaca Ya mungkin kita Tidak bisa Mendiskusikannya Di sini ya Dari Pak Ini Pak Yudi Bisa Membangun modifikasi cuaca Tapi saya ingin sampaikan Ada dua faktor ini lah Menjadi perhatian Kemudian kehidupan kehidupan Faktor pertama Adalah faktor manusia Faktor kedua Kusukan ekosistem gampun Upaya-upaya Untuk memperbaiki ekosistem gampun ini Sangat intensif dilakukan oleh Kementerian 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 mendorong Untuk perlindungan Dan perlindungan Dan perlindungan Yang lebih baik lagi Diterbitkanlah Peraturan pemerintah Kemudian pelarangan-pelarangan Untuk memanfaatkan Kawasan-kawasan gampun lindung Untuk kegiatan-kegiatan Perkebunan Perkebunan Maupun kegiatan masyarakat lain Yang ini sangat sederhana Berbahaya Berisiko bagi kegiatan-kegiatan Kemudian juga Kita melakukan Kegiatan restorasi Restorasi gampun Dimana adanya Upaya-upaya Untuk pembahasan kemari Gampun-gampun tersebut Jadi dilakukan oleh Kementerian Duktanan Baik itu Melalui upaya-upaya Untuk Restorasi gampun Kemudian Pencegahan Pemantang gampun Yang berisiko Termasuk penerangan hukum Jadi Saya sampaikan Mengapa penerangan hukum Menyupakan salah satu Faktor penting Di dalam upaya penanganan Kebakarutangan Lahan ini Terus Kita bisa melihat Juga Kami bisa melihat Bahwa tentu Membangun budaya-budaya kejerah Ini berapa hal Kalau tidak Sering sekali Masyarakat itu Melakukan satu tindak pidana Melakukan satu tindak pidana itu Karena ketidak tahuan mereka Ya ketidak tahuan mereka Bahwa membakar itu dilarang Membakar itu mempunyai dampak Terhadap Banyak orang Kesehatan maupun di dalam hidup Kemudian juga ada moral hazard Moral hazard ini Banyak pihak-pihak Yang Dia sembunyi-sembunyi Dia bilang Oh Ini tidak ditindak Aman-aman saja Gitu Kemudian ada memang Kelompok Atau masyarakat Maupun pihak-pihak tertentu Terus korporasi Ini memang punya Nihak jahat Kali untung Dengan cara dia Melakukan tindak-tindak pidana itu Sisi memakaraan Jadi Ketiga faktornya Harus berdiri satu persatu Kami melihat bahwa Penjata tahuan penting Dilakukan Untuk membawa Membudai patuhan dan efek jerat Langkah ini Harus kita lakukan secara serius Maka kami sampaikan Apa yang Langkah-langkah yang Sudah dilakukan Sejak tahun 2015 Terus Kita bisa melihat bahwa Ada beberapa instrumen terkait Kami tahun 2015 Sudah melakukan Berbagai jam langkah Baik itu Secara campur administratif Perdata Maupun pidana Kita Pada tahun 2015 Itu melakukan Berbagai macam upaya Pedagang hukum administratif Mulai kita berikan Guran tertulis Pasan pemerintah Pembukuan izin Pencabutan izin Ini kita lakukan Buatan perdata Juga dilakukan sangat-sangat masif Mungkin Kalau buatan perdata Di Indonesia ini Berkaitan sumber daya alam Buatan perdata Kepala lingkungan hidup dan keuntangan Khususnya berkaitan dengan Tahun-tahun yang paling intensif dilakukan Lagi saya akan jelaskan Berapa data yang ada Ini hanya memberikan gambaran Bagaimana sistem Pendanaan hukum kami bekerja Kemudian pidana Bidana Bidana Denda pembejaran Kami sudah memikirkan Juga pidana Berkaitan dengan tambahan Penampasan keuntungan Ini satu pemikiran Apa Agar efek jeraknya itu Bisa berlangsung lebih Keras lagi Kenapa Karena Orang-orang yang melakukan Denda pidana Kejahatan Kemudian Kepala lingkungan finansial Lebih murah Ya Pak Apa ini tadi Sampai Pak Apa ini tadi Sampai kalau pakai Moduser Kalau pakai alat berat Dan sebagainya Exapator Leberat dan sebagainya Itu kan mahal sekali Maka dakar sajalah Lebih murah Tentu Ini harus kita lakukan Upaya-upaya Motif seperti ini Perampasan keuntungan Sedangkan pikirkan Sedangkan bicara dengan Berapa lawyer-lawyer kami Untuk bagaimana kita Bisa mensasal Para pelaku kejahatan Ini termasuk Sampai gendang Kejaran Dan biologi Gak perlu kita cabut disini Terampas keuntungannya Ini akan memberikan efek jerai Yang sebesar Terus Terus Ya Undang-undangnya banyak Ya Satu undang-undang yang ada Ada undang-undang hidup Ada undang kehutanan Kemudian juga Undang-undang Termasuk undang-undang perkegunaan juga Yang mendorong muslim ini Terus Ya Ini Pak Ini sangat penting bagi kami Tadi disampaikan Saya bicarakan dengan Pak Fahni tadi Pada saat kami makan siang Saya sampaikan Pak Berdekat hukum ini Akan efektif Kalau semua orang yang mempunyai Keunangan itu Melakukannya Kita lihat di undang-undang 32 Pak Itu Menteri Gubernur Atau Upat Kuri Kota Menerangkan saksi administratif Kepada penelunjuk usaha Dan atau kegiatan Jika dalam pengawasan Ditemukan pelanggaran Kerafisi Sekarang Sebab banyak Yang melakukan Pengawasan saksi administratif Kecuali Menteri Yang lain Tidak dilakukan Jadi kami Sedang Sedang Bersama-sama Mendorong Pertadaara Untuk meng-exercise Perundangan ini Jadi kalau Kenapa Karena sebagai desat Izin-izin yang dikeluarkan Ini kan dari izin Pertadaara Jadi kalau izin lingkungan itu Bupati Wali Kota Gubernur Kalau izin kebun itu Sebagai desat mereka Kementerian tidak memberikan izin lingkungan Jadi siapa yang memberikan izin itu Harusnya Melakukan pengawasan Jadi tidak Hanya sudah memberikan izin-izin Isin kan alat pengawasan Dan alat pengendalian Kalau dilakukanlah Siapa pemberi izin itu Bisa Bupati Wali Kota Memberikan izin Dan melakukan pengawasan Menemukan pelanggaran Maka dengan saksi Saksinya berupa apa? Dibuat 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 Kepada tempat Untuk segera masuk Kepada saksi administratif Saksi administratif Ini adalah instrumen yang Sangat cepat Kenapa? Karena bisa dilakukan oleh Yang berwenang Kalau dengan bumper data Pidana itu Membunyai proses pengadilan Yang cukup panjang Jadi kita akan menggunakan Saksi administratif Segera untuk memberikan efek jerai Ya kami harapkan Dukungan dari Bupati Gubernur Bari Kota Untuk bersama-sama Melakukan ini Terus Ya kalau misalnya bumper data Kami juga mengugat Jadi Pak Pemerintah daerah juga Punya keurangan Ya untuk melakukan Gugatan ini Ya gugatan Kepada pihak-pihak Yang lakukan taruh lainnya Instanti pemerintah Dan pemerintah daerah Yang bertanggung jawab Dalam bidang lingkungan hidup Berwenang Lakukan gugatan Dan tidak tertentu Terapusaha Dan tergiatan menyebabkan Percemaran dan perusahaan Pemerintah hidup Kalau kelanjukan Percemaran dan perusahaan Ya sekarang Siapa yang berwenang? Pemerintah daerah Berwenang Pemerintah pusat berwenang Apakah ada yang lain Yang melakukan Beberatan perdata Hanya pemerintah yang melakukan Hanya Menteri yang melakukan Beberatan perdata Kalau diikuti Pemerintah daerah Maka akan Banyak sekali upaya-upaya Yang memberi kebutuhan Kejeranya Yang menarik sebenarnya Ini perlu diketahui Oleh pihak-pihak Korporasi Mau berpihak-pihak lainnya Setiap orang Yang tindakannya Atau kegiatan Yang menggunakan B3 Masukkan tombol 5B3 Dan atau Menimbulkan Ancaman serius Terhadap pemerintah hidup Pertanggung jawab Jawa Kotlak Atas perubian yang terjadi Tanpa perlu pembuktian Menurut kesalahan Kabutlah ini merupakan Kegiatan Ya Yang menimbulkan Ancaman serius Terhadap pemerintah hidup Maka mereka bertanggung jawab Kotlak Dan ini digunakan Jadi kami melihat Kalau tadi lihat Satu lokasi Di perusahaan Terbakar Kami bukakan gunakan ini Yang mengatakan Oh ini apinya terbang Apinya dari sebelah Masyarakat membakar Siapa yang mengolak Kawasan tersebut Dia bertanggung jawab Dan kami lakukan Dan kami menang Badan pengadilan Karena Lekatan ini Jadi Kita lakukan langkah-langkah Yang sangat tegas Berkaitan dengan hukum ini Terus Ya ini juga Pidananya Pidananya itu ada 15 tahun Terus lagi Kalau benar-benar hutanan Ya Dendanya Kemudian orang-orang lingkungan Itu juga ada 15 tahun Kemudian juga Terus Terus Ya Ini undang-undang Pidananya itu Bisa mencapai 15 tahun Kalau ada orang muka berat Dan sebagainya Serta dendanya 15 miliar Ini baru pidananya Kalau kita akan akan selesai Setelah kita Kita buka salah perkata Kita pidanakan Masanya Sangat-sangat Berefek Maka kami berdasarkan Terus dengan teman polisian Kami terus berkomunikasi Bagaimana kami bersinergi Karena Keputatan Keputatan Hidup Kehutanan Itu mempunyai kewenangan Untuk melakukan saksi administratif Bugakan perdata Dan juga pidana Polisian di pidananya Pertadaerah juga punya semuanya Sama sama kami Jadi kalau kita melakukan sama-sama Kami yakin akan ada efek gerai bisa Terus Terus Ya Apa yang kami lakukan Sebenarnya 2015 sampai sekarang 2015 kemarin Kami melakukan saksi administratif Ya 7-7 asal pemerintah 16 pembukuan izin 3 pembukuan izin Dan selesai Sebuah keingatan Kemudian Saya ingin sampaikan Kami belajar Di tahun 2015 Ya 2015 itu pertama kali Sangsi administratif Diberikan Pada pusat-pusat Karena karena karutlah Jadi Bu Menteri Situ Nur Baya Menerangkan instrumen Sangsi administratif itu Pertama kali Ya Untuk perdagakan hukum ini Karena karutlah Karena beliau melihat Kita melihat semuanya juga Bahwa ini persoalan yang sangat-sangat serius Harus kita lakukan semua instrumen Kita juga gugat secara perdata Di 17 gugatan kita Ya Apa namanya Sembilan yang sudah inkrah Nilai inkrah yaitu 3,15 triliun Kemudian 5 setan proses di persidangan 3 penyusunan gugatan Setelah lagi 2 kata-kata Masukan pengadilan Dalam Waktu paling lama Satu minggu Ada gugatan Kata-kata pengadilan Pidana juga dilakukan Ada sedang proses pendidikan Ada 4 P21 Dan kami musilitasi polisi indikasan Di pidana ini Ada juga direktur Direktur Dan ada direktur yang didejarakan Dilakukan perdagangan hukum tegas Langkah-langkah yang kami lakukan Ya Terus balik lagi Langkah-langkah yang kami lakukan adalah Balik lagi Langkah kami lakukan administratif Pengadilan jawab putlan Dan pengembangan sistem intelijen Mengapa sekarang Pengadilan sistem intelijen cepat Diperlukan Karena kami harus melakukan Langkah-langkah cepat Kami monitoring setiap hari Hotspot yang ada Kami overlay dengan konsesi-konsesi Kami lihat bagaimana Intensitas yang terjadi Kami analisis Kemudian kami lakukan Langkah-langkah hukum Berkaitan lokasi-lokasi yang ada Terus Ya Yang perlu kami sampaikan Setelah kita belajar 2015 Kedepan kami sampaikan Kita berikan efek jarang lebih kelas Pertama adalah Kita perlu 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 Perluasan skala penindakan Tadi penindakan itu Hanya dilakukan oleh pementerian Oleh Menteri Mabur kepolisian Sekarang kita ingin melibatkan Penda Untuk perluasan skala penindakan Penda itu terlibat lebih luas Karena mereka mempunyai aparat lebih banyak Mereka memahami situasi yang ada Kita libatkan Penda dalam pemberian sanksi Pak Jadi kami Tim pengen akan turun Kami mempunyai segera Kami sudah bersama-sama Dengan pemerintah Kelimatan Barat Kami juga akan mempunyai Dengan pemerintah Riau Nanti dengan Jambi Pak Jadi kita harus lakukan Tersebut Bila perlu kita cabut Dizinya Dan nantikan kegiatannya Kemudian Pidana tambahan Ini terefek jarang Kami akan melakukan Pengguna perampasan keuntungan Setelah kita lakukan penyegelan Kita analisis Kenapa Lokasi-lokasi yang pernah terbakar Itu mudah diketahui 5 tahun dulu terbakar Sekarang masih bisa diketahui Karena disampaikan Bahwa Muka lahan itu Untuk biasa perkebunan Kalau 5 tahun yang lalu Dia bakar Kita lakukan forensik Baik untuk forensik Untuk soilnya Kemudian juga forensik Digital Spasialnya Kita oper leko Ternyata dia gunakan kekebun salin Maka kami lakukan penyegelan itu Untuk menyakinkan kami Bahwa akan kami lakukan tindakan Tindakan hukum Yang akan di sana Kemudian juga multidor Multidor juga Kita akan menggunakan Berbagai macam Perdekatan Kalau diketahui Memang perusahaan tersebut Sudah mendapatkan keuntungan Dari kegiatan Pembakaran pertahanan lahan ini Maka TPPU juga bisa Salah satu Acuan kita Ya Kami sedang merupakan Masih dengan teman polisi Jadi kita gunakan 05 hidup Gunanlah pehutanan Gunanlah pepagunan Termasuk juga TPPU Yang akan kita dorong Untuk apa Dari efek jelahnya diperas Kemudian kita letakan pendang Untuk peluasa skala perindakan Terus Ini mungkin Ini yang kami lakukan Sekarang ini Kami sudah memberikan Surat peringatan 288 Karena pada bulan Maret Kami tidak ada Kenaikan ada Airport spot Kami langsung kirimkan surat Kemudian Pada bulan Juli Itu ada peningkatan Sejak bulan ini peningkatan kami kirimkan tim untuk melakukan proses-proses pemuatan langsung di lapangan Dari bulan Juli sampai dengan sekarang kami melakukan penyegalan 52 korporasi Kemudian kami letakkan tersangka juga 5 tersangka korporasi dan 1 tersangka persorangan Tersangka-tersangka yang lain itu tetap melakukan kepolisian Termasuk polisi menetapkan tersangka korporasi yang lainnya juga Jadi ini dari KLHK Jadi kami lakukan angka-angka ini Yang di segel ini terus kami dalami dan kami akan tingkatkan statusnya Karena kami sedang melakukan proses penyelidikan Kami akan segera juga menetapkan status apakah tersangka Bagaimana menetapkan status tersangka dari proses-proses yang telah kami segel tersebut Terus Ya ini lokasi-lokasinya, ini bisa dilihat Ada di Riau, kemudian di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur Jadi lokasi yang dikami, area terbakar itu hampir 9.000 Ini sedang kami hitung dan sedang kami dalami Jadi sebagian besar adalah di Kelimantan Barat Jadi Jambi itu 2, kemudian Riau itu 8, Sumsel itu 1, Kalbar 30, Kalimantan 9, Kalimantan 2 Terus, ini apa namanya, hama-hama perusahaan sudah tersangka Ada PT SKM, PT ABP, PT AR, PT KS, PT IFP Luas-luasnya kan bertambah pak, karena itu saat kami menghitung Karena sering sekali tidak mudah juga Ke lokasi, kita kan baru misalnya contoh Ada perusahaan yang memiliki wilayah kerja seluas Jakarta Misalnya Jadi kita kan baru menemukan titiknya di Tanjung Priuk Kita belum sempat menghitungnya di Ciputan Ya kami masukkan dulu lakukan itu Terus kami kembangkan titik-titik yang ada Jadi ini ada 6 ya tersangka, 1 perorangan, dan 5 korporasi Terus Kami juga menyampaikan Dari gugatan kami yang tadi, 17 tadi Inilah status yang ada Ya Kami akan, 17 yang ada Yang sudah ada yang sudah intrah 9 yang lain sedang berproses di pengadilan Dan kami sudah ada 3 sedang persiapan Pendaftaran gugatan ini Ini proses yang kita lakukan Ya silahkan saya ditulis Biar tahu semuanya Bahwa pemerintah terbuka Kalau dikatakan, kok tidak pernah dibuka Kami buka terus Seringkali kalau sudah dibuka, lupa pak Mau ingin tanya aja Sekarang kami buka Kami lihat ini lah Kalau kasih itunya Pusat-pusatnya Terus Di Bapak itu ada pak Di Bapak itu Pekteriki yang Kasuling Unggul Kasuling Unggul ini menarik pak Kasuling Unggul adalah satu perusahaan Kami kasihkan sanksi Mereka tidak mau mematuhinya Kemudian kami lakukan Beranggung pidana dan juga beranggung perdana Karena perusahaan Kalau dikasihkan sanksi Tidak dipatuhi Bisa dikenalkan pidana Kami lakukan itu Ini di Jambi Kasuling Unggul Jadi ini Lokasi-lokasi kainnya Kami segel Jadi ada Di Jambi Di Riau Terus Ya Kemudian Terlimatan Barat Terus Ya terus 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 Semenang Tengah Ya Setelah ini yang Ingin kami sampaikan Mudah-mudahan Ini bisa memberikan Masukan-masukan Dan kami akan Terus melakukan Pedagangan hukum ini Untuk menciptakan efek jela Dan juga budaya Terima kasih Tengah Terima kasih Tengah Terima kasih Pak Roy Wah Nafas banget Dan ada sumber kita Artinya benar-benar Yang tadi saya minta untuk dikonfirmasi Begitu Pak ya Ada 52 perjalanan terhadap perusahaan Kemudian 5 tersangka dari korporasi Saat ini sudah Sudah Ibaratnya Memasuki proses hukum Begitu ya Pak ya Langsung deh Ini semakin seru Diskusinya Kita langsung Saya akan membuka forum lagi Oke Satu Boleh dua Tiga Oke dari SDV Terus kemudian CNN ya Dari CNN dulu deh Mas Minta dibantu mic-nya Boleh perkenalkan lagi Namanya Mas Terus kemudian Asal institusinya Silahkan Selamat sore Nama saya Tedi Dari CNN Indonesia TV Tadi disebutkan Karena hutlah ini Ancaman serius Dan pelaku harus bertanggung jawaban KLHK sendiri Tadi juga disebutkan Menyegel 52 pusan Dan ikan izin konsensi Di 6 provinsi Yang merupakan area Terdampak kardutlah Dengan luas lahan Dari 52 yang disegel ini Sekitar 8.000 931 hektare Kemudian ada di beberapa provinsi Yang tadi sudah disebutkan Yang jadi pertanyaan saya adalah Apakah segel 100% ini Merupakan efek jerah Apa bukti dan contoh konkretnya Yang sudah diambil Kemudian Dari 52 yang disegel tahun ini Apakah Pernah disegel pada kasus rupa Di tahun-tahun sebelumnya Kemudian Kenapa masih ada korporasi Atau individu Yang melakukan pembakaran hutang Menurut Anda Dimana titik lemahnya Celahnya Sehingga peristiwa ini Terus 2 bulan Tahun ini Kak Hutlah saya catat Terjadi di 32 provinsi Tahun lalu 2017 Hanya ada 30 Provinsi Lebih banyak Terjadi pembakaran Karena manusia Atau karena alam Atau karena alam Terima kasih Tadi saya tanya Apakah ini banyak manusia atau kenalan Ya saya katakan ini manusia 100% Biasanya gak bisa 100% Tahu datanya 100% Tapi paling gak 99, sekian lah Dikatakan gak mungkin Api di musim kemarau Bener gak pak? Kalau misalnya gini Api teger di musim kemarau kan jarang Ada lagunya jarang Lagunya itu Tegger di musim bujaan Kalau petir di musim kemarau Saya belum pernah dengar lagunya pak Jadi saya sampaikan Ini karena manusia Karena manusia Saya sampaikan tadi Kita perlu melakukan upaya-upaya Perubahan dilakukan manusia ini Termasuk efek kemarau Kejeraan Dan melupat Tuhan Sekarang saya sampaikan Apakah ada efek kejeraan Tuhan juga Kami melihat ada efek kejeraan Yang bukan dilakukan Karena beberapa pusat-pusat Yang kami lakukan Pendagang hukum Ini sampai sekarang Tidak ada bermasalah Tapi ada juga yang bermasalah Masih keluar lagi Ini secara kita lihat Kami melihat bahwa ternyata Memang kami harus melakukan Upaya pendagang hukum Yang lebih keras lagi Lebih keras lagi Dan skala pendidakan Yang lebih luas lagi Pendagang hukum itu Tidak mungkin Membuat jelas 100% orang itu Tidak mungkin Tidak mungkin Tapi Pendagang hukum Yang kita lakukan itu Adalah Bisa meningkatkan Tingkat kepatuhan Dan juga Pihak-pihak lain juga Tidak hanya orang yang kita tindak Ke pihak-pihak yang lain juga Selain sekali Pendagang hukum apapun Pasti ada orang lain yang akan Melakukannya Untuk itu kami sampaikan Agar tidak Pergulangnya lagi Peristiwa Kebangunan hukum Lahan ini Kami akan menerapkan Pendagang hukum Yang lebih keras lagi Tujuannya apa? Akan dua efek gerai Yang lebih luas Kami contoh Perusahaan-perusahaan kami Gugap Itu sebagian besar Tapi belum melihat Adanya Titik kaki kembali Namun ada perusahaan Yang sudah kami lakukan Pemberi sanksi Pada tahun 2019 Kami menemukan kembali Kalau seperti ini Kami akan lakukan Tidak hanya lebih tegas Ternyata Pernah hukum yang dilakukan dulu Itu membiangkir Biaya jerak Kita bikin lebih jerak lagi Ini yang akan kami lakukan Jadi Kami mengharapkan Memang Upaya-upaya yang kami lakukan Saat ini Dengan kekerjasamaan Dengan pendak Kita bisa Lebih memperluas Takupannya Areanya Skala penindakan ini Kedua juga Kita bisa Lebih Memberikan efek gerai Lebih besar Kenapa? Oke tidak Melakukan upaya-upaya Pencabutan penghubungan Isi Kepada para pelatuh Kepada para lahan ini Kami meyakini Akan jerak yang pernah kita bangun Setelah tahun 2015 Ini akan Terwujud lagi Karena memang Dengan hukum ini Memang sop terapi Terapi kejut Kemudian kita akan kejutkan kembali Kita akan kejutkan kembali Sehingga Kalau terus-menerus Kita berikan Efek-efek kejut-efek kejut ini Maka orang akan berubah Sekali dikasih kejutan Mungkin belum cukup Kita akan lakukan terus-menerus Jadi kainnya Kita akan lakukan terus-menerus Supaya pendakar hukum ini Secara konsisten Namun Dipahami Pendakar hukum Bukan satu-satunya Upaya untuk membangun Budaya kepatuhan Pendakar hukum Itu adalah salah satu Cara Untuk membangun Budaya kepatuhan Saat ini Kita melihat Dengan hukum Memang harus menjadi Hujung tombak Untuk membangun Budaya kepatuhan ini Tapi bukan satu-satunya Terima kasih Ya terima kasih Pak Roy Tadi mau bertanya Dari teman-teman Dari antara Oke Tidak hanya untuk Pak Roy Tapi boleh juga untuk Pak Yudi Dan juga Pak Pak Silahkan Terima kasih Terima kasih Saya Dewan Tau dari Rokopi Tantara Yang menarik dari Pak Roy tadi adalah Sekarang PEMDA Bagi Pak ya Ada Ada perluasan Penguatan efek jerai Yang salah satu kuncinya Adalah di PEMDA Pertanyaan saya Ke Pak Pani Sekarang Kementerian Belum ada satu kuncinya Dari Gubernur Pak Betul Pak ya Yang kemarin berkodas Sekarang ini Kementerian Kementerian Barat Nah baru tahun ini Baru tahun ini ada Nah Pertanyaan saya kembali Ke Pemirian Daerah Kenapa Pemirian Daerah Apa sulitnya Sudah diberi contoh oleh Kementerian Kemudian Pemirian Daerah Kenapa sulit Untuk melakukan Saksi-saksi Yang dimaksud oleh Pak Roy tadi Dan Maaf ini mungkin Saya sedikit-sedikit Untuk Pak Pani Dari paparan Pak Pani tadi Pak Pani banyak Menirut bahwa Masyarakat Pembakaran oleh masyarakat Tapi Bapak Juru tadi Terkesan membela perusahaan Bapak bilang perusahaan Punya Punya mekanisme Pemadang Bakaran segala macam Tapi Bapak selalu menirut bahwa Masyarakat kami Yang Masyarakat kita Yang Polanya Masih harus diperbaiki Tapi perusahaan Terkesan Bapak Bela tadi Sementara ternyata Di Paparannya Pak Roy Ada berapa Pak Dari Jampi Pak Yang sudah Kenapa Ada dua tadi Jadi ada perusahaan juga Di Jampi yang sudah Nah dan akan bertambah lagi Gitu loh Jadi bagaimana Peran Pemda sejauh ini Kalau memang Didorong oleh Pak Roy Oleh Kementerian KLHK Untuk Peran Pemda Tapi sejauh ini Baru Kalimantan Barat Kayak Kita perlu apresiasi Kalimantan Barat Terima kasih Oke mas Dewanto Pak Pani Pemda dituduh Atau disinyalir Sinyalir ya Ini Membel perusahaan Coba Konfirmasinya Pak Terima kasih Jadi Pertama Berkenaan dengan Ketegasan sesungguhnya Pihak Pemda Dalam Menambil Atau Menjatuhkan Saksi Kepada Pihak perusahaan Sesungguhnya Bahwa Kita ketahui Bahwa Yang dapat Katakan Mencabut izin Suatu perusahaan Itu adalah Si pemberi izin Nah kewenangan terhadap Pemberian izin Terhadap Usaha-usaha Perkebunan Ini pada awal Itu adalah Para bupati Para bupati Jadi para bupati Memberikan izin Kepada perusahaan Nah kata-kata Memang sudah Sekarang sudah Ada Berubah Berubah Bahwa Ada kewenangan Dan Usaha perkebunan Perhutanan Ini ada Di Kelebihan Provinsi Nah tetapi Terhadap Hal yang Kejadian Yang kita Alami Sekarang Ini terhadap Perusahaan Perusahaan Umumnya Perusahaan-perusahaan Yang sudah Sudah lama Nah oleh karena Itu sesungguhnya Tidaklah Berarti Dan kami Menyambut baik Sebagaimana Tadi Di Ajau oleh Dari Kementerian Kehutanan Nanti Bersama-sama Bersama Pemda Untuk Melakukan Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan-perusahaan Yang melakukan Pelanggaran Terhadap Keputra Nah tentu Ini Menurut Aturan Dan mekanisme Bersama Mungkin Kita sepakati Bersama Bagaimana Kita Sehingga Perusahaan tersebut Bisa kita Jatuhkan Sanksi Nah untuk Kita ketahui Bahwa dapat Saya informasikan Sekarang Bahwa Untuk Dicambi Untuk Dicambi Bahwa Proses hukum Penegakan Hukum Ini sudah Sudah banyak Ini dilakukan Seksang sekarang Untuk Kasus yang Sekarang Ini Ada Tujuh Tujuh Kasus Tujuh Yang pertama Itu Ada yang Sudah Masuk Pada Bahkan Sudah P21 Dan sudah Diserahkan Kepada Kejari Sarulamu Yang dalam Berkasnya Sudah P21 Nah kemudian Ada di Pores Tanjab Barat Ini ada Dua Tersangka Kemudian Ada di Pores Patanghari Ada dua Tersangka Tanjab Timur Ada lima Tempo Ada tiga Muara Jambi Ada tiga Tersangka Dan Muara Bungu Ada tiga Tersangka Dan dari Tersangka Dalam proses-proses Hukum ini Nah ini Ada Sebagian Masyarakat Ada sebagian Korporasi Nah oleh kena Ini masih dalam Proses Dan masih Dalam Pendalaman Dalam Proses Hukum Nah tadi Saya bukanlah Berarti Saya membela Kepada pihak Perusahaan Tapi Kita lihat Kondisi real Yang ada Bahwa Begitu sesungguhnya Bahwa kami Dari pemerintah Telah menghimbau Mengajar Kepada dunia Usaha tersebut Untuk Ia berbuat Jangan Lahan mereka Yang terbakar Tapi dari BPBD Dari kehutanan Dan kita semua Disibukan Bahkan masyarakat kita Yang menjadi Korban Dari kebakaran Itu sendiri Dengan udara Yang tidak segar Nah tetapi Kami Dari pemerintah Itu menghimbau Mengajar mereka Bagaimana Mereka untuk Patuh Untuk siap Nah sehingga mereka Nyaris semua perusahaan kami Yang ada di Jambi Mereka telah memiliki Satuan-satuan Pengamanan Regu-regu Pengamanan Untuk Kambung terakhir Nah mereka juga Kita minta Untuk membuat Semacam Dalam Lingkup Wilayah Perusahaan itu Membuat Embuh Itu Sebagai tempat Penampungan air Nah ini Sudah merupakan Langkah kami Kepada pihak perusahaan Dan ini Sesungguhnya mereka Patuhi Tetapi dengan Kondisi Saya katakan tadi Bahwa Kondisi Kemarau ini Maaf Tidak semua Kebakaran yang terjadi Ini unsur Manusianya Iya Tetapi Bukan unsur Yang disengaja Nah oleh karena itu Kita Sengaja atau tidak Itu Nah ini melalui Proses hukum Inilah nanti Yang akan Akan melihat Bagaimana sesungguhnya Apakah Kebakaran tersebut Berupakan Unsur Sengaja Yang dilakukan Kondoran Ya Atau kooperasi Nah inilah yang akan Dilihat Nah Dari data yang Saya sampaikan tadi Itu terlihat Bahwa Kalaulah Kejadian Banyaknya Kejadian Kebakaran itu Umumnya Pada lahan-lahan Masyarakat kita Nah masyarakat kita Saya sampaikan tadi Bahwa mereka Membuka lahan Dengan cara Membakar Tebak Tunggu Sekarang tidak lama Menunggu waktu kering Mereka bakar Kan mudah Biayanya Nah sementara Ada Sebenarnya Kami dari pemerintah Tidak mengeluarkan Peraturan gubernur Untuk melarang mereka Untuk membuka Lahan Dengan cara Pembakaran lahan Nah Itu sudah ada Tetapi Ya Namanya masyarakat Dengan cakupan Wilayah yang Sangat luas Kita kadang Sulit Untuk mencari Siapa Karena untuk Mau lakukan Pembuktian Suatu kejadian Ya perlu Adanya bukti Adanya Suatu Saksi Sehingga Ya Aturan hukum Bisa kita Tegakkan Tetapi Kami sudah Berupaya Selain daripada Memberikan Sosialisasi Sosialisasi Kepada masyarakat Bahkan Kebijakan Pemerintah Berusaha Dijami Dengan Pak Gubernur Pak Rori Sekarang Mereka Memberikan Bantuan Satu Alat Berat Setiap Kecamatan Yang ini Bisa digunakan Tetapi Memang Belum Derealisasi Karena masih Belum semuanya Terrealisasi Karena itu Masa priori 5 tahun Dan sekarang Baru berjalan Lebih kurang 3 tahunan Tetapi Sudah banyak Alat Berat Eskapator Eskapator Doser Doser Yang kita serahkan Ke Kecamatan Ke Kabupaten Kota Dan itu Ada di Kecamatan Dan ini dapat Dimanfaatkan Sesungguhnya Untuk masyarakat kita Untuk Melakukan Pembukaan Nah Tetapi Ya itu juga Tidak mungkin Alat berat Tanpa Operator Tanpa Minyak Sehingga Inilah yang perlu Sesungguhnya Perhatian kita semua Bagaimana Masyarakat Dapat Memanfaatkan Dia membuka Lahan Tetapi dengan Biaya yang Murah Terima kasih Terima kasih Banyak Teknologi Ini Atau upaya Yang bisa kita Lakukan Untuk Mencegah Bahkan Melakukan Tangkap Bencana Kebakaran Hutan Kebakaran Hutan Dan Lahan Bencana Bukan Seperti Gempa Dan Sunapi Jadi Ini Bisa kita Prediksi Lebih Mudah Saya katakan Lebih mudah Bukan mudah Ini bisa kita Prediksi Lebih mudah Karena ini Lebih Ada Polanya Namun Yang terpenting Menurut saya Dari semua Teknologi Semua Studi Dan lain Sebagainya Adalah Upaya kita Bersama Untuk Melakukan Perubahan Budaya Untuk Memuka Hutan Dengan Kebakaran Ada Beberapa Hal Yang Sudah Kita Bisa Tawarkan Seperti Biopi Tadi Dan Lain Sebagainya Itu Memang Akan Dirasa Lebih Mahal Dibanding Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Mahal Adalah Cuman Diri Kita Sendiri Tapi Begitu Tidak Dikebakaran Seperti Ini Dan Besar Apa Namanya Kerugian Bisa Dibayangkan Anda Sudah Menzolimi Menzolimi Berapa Ratus Seribu Orang Dan Itu Tidak Terhitung Menurut saya Kerugian Terima Kasih Pak Pani Terutama Boleh disebutkan Terkait dengan Penanganan Terhadap Para Korban Di Bapak Satu Menit Terima Kasih Pertama Kami Dari Pemerintah Provinsi Jambi Sesuduhnya Memberikan Apresiasi Setinggi Tingginya Kepada BNPB Sampai Kejajaran Tingkat Kebali Bawu Kemudian Aparat Kepolisian Dan Tentara Nasional Dan Bahkan Kami Melibatkan Masyarakat Dan Relawan Daripada Mahasiswa Kemarin Kami Buka Pendaftaran Bagi Mahasiswa Yang Ingin Berpartisipasi Untuk Ini Kami Buka Pendaftaran Untuk Bersama-sama Untuk Memanangkan Api Nah Kemudian Untuk Terhadap Korban Bencana Pemerintah Profesi Dari Telah Mengeluarkan Himbawan Kepada Para Parti Wali Kota Untuk Memberikan Biaya Gratis Pengobatan Gratis Terhadap Mereka Korban Sepah Korban Kebakaran Asap Dan Selain itu Kami Juga Bersama-sama Bahkan Dari Pak Gubernur Sendiri Komponen Komponen Masyarakat Dan Mahasiswa Menyebarkan Atau Memberikan Masker Masker Secara Cuma-cuma Di Beberapa Banyak Tempat Ya Baik Itu Di Pasar Di Calang Dan Segala Macam Yang Banyak Dan Itu Insyaallah Dengan Kondisi Yang Banyak Dan Tidak Terbatas Sepanjang Ada Elemen Masyarakat Mau Menyerahkan Itu Kepada Masyarakat Kami Siap Di Pemerintah Provinsi Jami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Indonesia Jadi Bekerja Terima kasih Kepada Pendagang Hukum Juga Kami Melihat Bahwa Tidak Kepada Pendagang Hukum Lebih Tegas Lagi Kenapa Dampak Kahrut Lah Ini Merupakan Dampak Yang Sangat Serius Kalau Kejahatan Lainya Itu Dampaknya Itu Hanya Lokal Kalau Kahrut Lainya Dampak Itu Menyebar Luas Dan Juga Berdampak Kepada Banyak Pihak Untuk Itu Kami Yang Menangani Dengan Sangat Serius Akan Menggunakan Berbagai Macam Instrumen Hukum Baik Administratif Perdata Dan Pidana Agar Terbangun Efek Gerah Yang Lebih Besar Lagi Kemudian Perluasan Pendidangkan Ini Kami Terus Berkoordinasi Dengan Pemerintah Daerah Kami Kami Berkoordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kami Mereka Lakukan Kami Berkoordinasi Dengan Pemerintah Kami Apresiasi Langkah-langkah Sudah Lakukan Termasuk Upaya Pendidikan Hukum Satu Dilakukan Berkaitan Dengan Pidana Yang Bersiasama Dengan Tim Kami Namun Yang Kita Akan Dorong Adalah Penerapa Hukum Administratif Melalui Proses-proses Penyawasan Paksan Pemerintah Pembekuan Maupun Pecaputan Dizin Aki Kalau Ini Dilakukan Semuanya Kami Meyakini Bahwa Kita Bisa Mengatasi Karuklani Dengan Lebih Baik Lagi Terima kasih Bung Tom Ya Terima kasih Pak Roy Itu tadi Boleh kita Kasih Tepet Tangan Untuk Para Nara Sumpah Kita Apapun Yang dilakukan Oleh BDVT Pak Yudian Tidak Akan Bisa Kemudian Menyelesaikan Karena Bagaimanapun Law Enforcement Penegakan Hukum Terhadap Orang-orang Yang Bersalah Orang-orang Yang Melakukan Kejahatan Yang Extraordinary Itu Terima kasih Atas Kehadiran Rekan-rekan Semua Nanti Yang Akan Lakukan Doorstop Kami Bersilakan Dan Sampai Ketemu Pada Acara Forum Merdeka Barat Sembilan Dengan Tema-tema Selanjutnya Sekali lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.